Intro Akhirnya wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka merespon terkait kasus keracunan masal yang terjadi di Pucang Sawit, Kecamatan Jabra Solo. Melihat banyaknya korban keracunan masal tersebut, Gibran akan mengusahakan pemerintah kota memberikan bantuan bagi korban yang terdampak. Dikutip dari tribun solo.com, Gibran akan meninjau kasus keracunan masal tersebut lebih dalam lagi. Pasalnya kejadian tersebut hingga mengakibatkan korban jiwa. Beberapa pihak pun menanyakan adakah bantuan biaya perawatan bagi warga yang menjadi korban keracunan masal. Menanggapi pertanyaan tersebut, Gibran akan mengusahakan pemerintah kota membantu korban. Sementara wakil wali kota Solo, Teguh Prakoso, masih menunggu terkait pengembangan terbaru kasus tersebut. Teguh Prakoso akan menilik lebih lanjut rumah sakit, para korban dirawat, dan kepemilikan BPJS. Namun Teguh tetap akan mengusahakan pemerintah memiliki kebijakan, lantaran sudah ada korban yang meninggal. Terkait kasus tersebut, pihak kepolisian telah memeriksa pembuat nasi boks yang masih warga setempat. Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Solo juga sudah mengambil sampel menu makanan yang diduga menyebabkan keracunan masal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!